sehat, sehat terima kasih prospekku sudah mengadakan IG Live kolaborasi ini thank you so much thank you juga mas, kita ingin sebenarnya mengundang praktisi-praktisi ibaratnya pakar-pakar properti yang sudah beradaptasi dengan teknologi seperti mas Ruby ini untuk sharing sebenarnya, memberikan pengalaman insight kepada audiens kita karena kan memang mungkin ada yang sudah menyaksikan sekarang ataupun belum, tapi kita akan rekam supaya nanti bisa kita push sehingganya bisa memberikan edukasi kepada audiens kita harapannya mungkin teman-teman agen bisa mulai lebih beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi yang ada mas ya, bener gak mas Ruby? yes, bener sekali apalagi kondisi saat ini mungkin lagi pandemi kan yes, pasti pelaku di bisnis properti pastinya, ya suka atau tidak, pasti ada kena dampak banyak atau tidaknya pasti ada dampak dan gimana nih pelaku-pelaku bisnis properti ini bisa beradaptasi tantangan yang ada bagaimana nih kita punya tantangan bagaimana mengkomunikasikan produk-produk properti kita kepada calon konsumen calon konsumen, gimana tantangannya apalagi dengan keterbatasan misalnya sebelumnya kan ada PSBB nah bagaimana nih tantangan kita seorang pelaku di bisnis properti khususnya agent-agent properti nah untuk 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 meningkatkan skill gimana supaya apa yang kita bisa komunikasikan nyampe ke calon konsumen tapi kalau menurut Mas Ruby sendiri melihat ya COVID yang memang sudah kita alami ini pandemi seberapa besar sih dampaknya terhadap bisnis properti mungkin kan Mas Ruby bisa sedikit sharing ini dari bisnis Mas Ruby sendiri yang memang memiliki agent properti dampaknya gimana Mas melihat kondisi sekarang nih penuh tantangan antara menarik tapi juga challenging gimana Mas di tengah realita yang ada ya apalagi dengan berita-berita di media masa yang kita tahu bahwa ini dunia gitu loh gak cuma di Indonesia doang dunia gitu kan ya dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuat sektor properti ini ya kena imbas lah ya kita tahu ya betul kalau saya memang kena imbas tapi masih ada peluang oke oke tapi masih ada peluang dan gimana ya ada peluang tersebut kita bisa mengoptimalisasikan optimal kan peluang yang ada gitu loh jadi mungkin properti ini mungkin gak 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 seperti bisnis-bisnis yang lainnya sektor bisnis lainnya yang mungkin kena imbas tapi shut habis gitu loh ada peluang sangat sedikit pun gitu loh ya contoh seperti itu jadi misalnya mungkin kita tahu ya kalau misalnya sektor travel gitu ya itu kena dan ya emang sulit sekali gitu loh realitanya seperti itu kan ya nah kalau bicara properti ya masih ada peluang ya nah tinggal gimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut dan salah satunya dengan apa teknologi tadi dengan teknologi yang kita punya jadi gini kita memang dibatasi ya dibatasi ya pembatasan skala ya yang sifatnya besar gitu ya tapi kan kalau lewat online gak dibatasi oh iya mas gak ada batasan betul gak ada batasan ya kan kadang kalau ketemu lewat fisik tapi tapi kalau kita pertemuannya lewat kan dibatasi gitu kan nah peluang tersebut kita harus maksimalin gitu loh bagaimana kita bisa ya melakukan ya presentasi secara online menarik mas ini ya presentasi secara online ya nah kita juga harus cari tahu siapa yang membutuhkan properti ini nah maka itu jadi lewat platform-platform teknologi yang ada nah kita mesti senggangannya kenal dulu kita kenal dulu dan tahu cara penggunaannya ketika kita kenal kita tahu cara penggunaannya maka kita bisa memanfaatkan teknologi ya untuk ya sehubungan sama bisnis kita di properti gitu ya jadi saya saya ulang kembali gitu kan ya jadi kalau ketemuan secara fisik itu memang dibatasi gitu kan ya dibatasi bener-bener mas dan banyak ketakutan ya kan ketakutan apa ya kita gak tahu apakah ya kan apakah ini menjadi penularan ya kan nah tapi kalau misalnya pertemuannya secara online nah itu gak dibatasi itu gak dibatasi nah bagaimana kita bisa mensosialisasikan tadi ya kan istilah rata menyampaikan menyampaikan ya keunggulan-keunggulan dari properti yang ditawarkan kepada target market kita teknologi melalui bahasa kerennya online gitu ya gitu bener-bener sebenarnya kalau boleh tahu mas Ruby apa sih mungkin yang perlu disiapkan untuk teman-teman agen karena mungkin kan merubah perilaku dari yang mungkin teman-teman agen banyak yang terbiasa jualan offline saya dulu misalnya beli rumah atau ingin menjual apartemen saya saya harus ketemu langsung karena ya kita Indonesia merupakan budaya sangat komunal ya mas Ruby dimana kita harus saling bertatap buka untuk membangun rasa percaya dan juga confident baik pembeli maupun penyewa ataupun investor nah trick-trick apa sih yang mungkin yang harus disiapkan untuk para teman-teman agen melihat kayaknya online gak bisa dihindari harus kita hadapi bersama-sama dan juga kita execute nah apa sih yang harus disiapkan mas Ruby melihat tantangan mungkin banyak orang Indonesia tuh lebih percaya bertatap buka langsung gimana mas Ruby mungkin dari pengalaman mas Ruby alright thank you Pak Gali dari prospekku nah sebenernya gini kurang lebih dari sekitar mungkin sekitar 5 tahunan ya 5 tahunan ini sebenernya udah mulai udah mulai shifting kan ke online 5 tahunan ini udah mulai shifting ke online ya kita tau lah ya media-media online sangat kenceng untuk sosialisasi online juga kenceng tapi masih nyaman di offline apalagi khususnya memang gak bisa dipungkiri yang Pak Gali bilang bener sekali sektor properti tuh pengennya lebih offline gitu kan ya dan memang kalau kita lihat selama 5 tahun untuk positioningnya offline kita memang lebih menguasai banyak orang kan mungkin pameran gitu ya ya pameran mungkin pamerannya ya mungkin antara pamerannya di mall kalau pameran properti ya mungkin pamerannya adalah di pusat di gedung-gedung gitu kan ya di tempat biasanya seperti itu kan soal pameran besar realitanya kan offline ketemu ya kan bahkan ada yang bangun show unit di di pameran di mall gitu kan ya bangun show unit gitu kan ya bener-bener realitanya seperti itu dan memang itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar ya kan menghadirkan show unit show unit dihadirkan di mall gitu kan dibikin di atrium dibikin di pamiran di exhibition gitu loh dibuat gitu kan memang itu juga cukup besar gitu kan ya but kalau kalau saya lihat ini saya juga melihat dari sekitar 5 tahun yang lalu wah ini bakal gerakannya ini bakal menuju ke online karena di sektor-sektor lain udah larinya ke online bener-bener ya contohnya di sektor mungkin otomotif dalam 5 tahun ini berkembang review review otomotif lewat online review gadget lewat online nah saya masih buat saya lihat seperti masih kurang nih sorry mas Ribi terputus nih oke banyak teman terputus ya jadi 5 tahun lalu saya lihat gitu loh review otomotif lewat online review gadget lewat online tapi jarang saya belum lihat nih review properti secara online yang ada TV yang ada televisi nah itu ya jadi wow jadi kalau misalnya kita bisa saya cuma pelajari oh polanya seperti itu gitu jadi jadi sejak 5 tahun saya mulai mulai mempelajari dan ya gak gampang untuk melakukan itu ya kan jadi akhirnya kita buat kita buat gitu loh ya bagaimana ya mempromosikan ya review properti secara online jadi orang sebelum dateng ya kita hadirkan dulu nih show unitnya lewat online dan bisa lihat dulu bisa lihat dulu bisa lihat dulu jadi kalau dulu ya kan kalau dulu orang tampilin show unitnya ke mall gitu kan nah saya tampilkan show unitnya ke handphone ke handphone ke klien langsung gitu loh oke bener-bener oke hasilnya gimana mas hasilnya setelah setelah baru berjumpa behavior itu gimana hasil luar biasa yes responnya luar biasa karena gini lewat seperti itu kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin tenaga kerja tenaga kerja Indonesia yang mungkin lagi berlayar kerjaannya diberlayar ya ada juga yang di luar negeri ya ada juga yang mungkin di luar kota gitu loh jangkauannya makin luas jangkauannya mungkin kita bisa kita bisa memperkenalkan ya jadi saya pernah tes kita waktu itu pernah dapet proyek gitu loh ya kebetulan adanya di tengah sawah gitu loh di tengah sawah oke tengah sawah oke yes di tengah sawah tapi kita lihat nih wow ada peluang yang luar biasa ya ketika ini disosialisasikan kita bisa karena gini loh di tengah sawah ya ini sulit mas Gali sulit sekali kenapa? karena orang dateng aja susah gitu kan orang dateng aja bener-bener iya kan nah akhirnya akhirnya kita kita bangun show unit ya kita bangun show unit dan kita sosialisasikan ya show unitnya itu kita hadirkan lewat online lewat platform-platform ya kita sosialisasikan ke banyak calon-calon ya pembeli dan akhirnya terjadi penjualan terjadi penjualan oke oke nah sebelumnya sebelumnya ada dipegang ya sebelumnya ada dipegang oleh agent tertentu karena gak bisa memanfaatkan online cuman ya akhirnya susah gak ada yang beli bener-bener bener-bener akhirnya ya peluangnya peluangnya ya kita yang dapetin gitu loh kita yang oke oke jadi sebetulnya gimana jadi sebenarnya kalau saya lihat dari pengalaman mas Ruby dengan adanya digital ini bisa dikatakan jangkauan bisnis ataupun opportunity jauh lebih luas ya mungkin kalau secara offline mungkin daerah sebelum pandemi ini dimana kita terbiasa dengan berjualan ya secara offline tatap muka misalnya kita menjual properti say di Jakarta Jakarta Selatan mungkin audiensi marketnya kita hanya bisa mencapture yang di Jakarta ya karena kan pembelinya mungkin di Jakarta Selatan di Barat atau Putara Timur ya hanya sebatas itu tapi sekarang karena ada online teknologi ini kita bisa menjual itu ibaratnya jauh lebih luas ya kita bisa mencapture orang Indonesia yang lebih dua negeri ataupun di daerah tertentu di Indonesia ya ini cukup menarik sebenarnya kan bisa dikatakan kita terbiasa secara offline tapi karena adanya pandemi ini menjadi momentum baru ya Mas Dumi benar sekali sebenarnya untuk bisa beratasi oke benar sekali jadi sebenarnya mau gak mau kan mau gak mau benar benar mau gak mau mau gak mau tapi kalau misalnya gak melakukan itu yaudah akhirnya terlibas gitu terlibas benar 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 oh gak cocok bisnis property buat saya karena apa sebenarnya gak mau belajar gak mau shifting ya kan ya itu dia gak mau belajar gak mau shifting ya akhirnya saya gini loh saya banyak meng-encourage teman-teman khususnya di bisnis property yang udah lama di bisnis property ya kan meng-encourage teman-teman ya harus fokus harus kita upgrade skill kita harus banyak kolaborasi setuju dong ya mas sekali harus banyak kolaborasi setuju banget setuju banget betul karena cara-cara lama cara-cara lama yang seperti dulu itu udah gak berlaku saat ini apalagi kita tahu this is new normal this is new normal nah kita mesti bagaimana skill kita jualan itu udah larinya ke online kalau boleh tahu pendapat mas Rubini skill-skill lama ataupun cara lama apa yang sebenarnya di era seperti ini sudah tidak valid dan apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman agen dalam aktivitas menjual beli property ke depannya melihat setelah kita memasuki era new normal ini menurut mas Rubini seperti apa? yes thank you mas Gali oke dulu gini mas Gali dulu saya waktu pertama kali terjun di dunia property ya oke kita harus canvassing namanya canvassing bagi flyer benar-benar canvas bagi flyer yes kita pemetaan ya pemetaan radius 1 km dulu deh radius 1 km dari property yang ingin dipasarkan ya agen ini menyiapkan namanya tools flyer ya kan flyer ini kita bisa cetak ya ya cetak dari desain dulu ya kalau misalnya kita gak disiapkan oleh developer gitu kan agent property harus cetak tuh benar-benar harus cetak sendiri ya harus cetak sendiri saya mengalami sebagai agent property dulu ya saya fotokopi gitu loh pas Gali saya fotokopi dan berapa banyak benar-benar ini realita realita saya sebagai praktisi dan saya melakukannya gitu kan ya kan lalu kita harus membuat pemetaan 1 kg ini ada berapa ada berapa target area ada berapa rumah misalnya kan kita harus sosialisasi kan ya nah misalnya ada berapa ya tergantung budgetnya misalnya ya cetak 1 rim ya kalau 1 rim cuma 500 gitu kan ada 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 probabilitanya juga kan kalau 500 paling yang lihat paling berapa persen ya paling yang lihat 5 persen dari 5 persen konversi belinya juga ya kan rendah juga gitu kan realita ya kecil betul sekali realita ya sedangkan kita harus fotokopi fotokopi 1 rim kadang cetak 2 rim ya kadang 10 rim gitu kan itu biaya kan nah itu adalah cost yang harus kita keluarkan ya kan pertama seperti itu ya kan nah ketika kita konversi saat ini ya kita bisa desain ya kita gak usah cetak ya kan kita gak usah cetak nah tapi kita bisa broadcast gitu kan nah apalagi dengan adanya sekarang teknologi ya kan ya ada yang targeted segmented ya tapi dengan memang ada biaya juga nah kita bisa kita bisa kejar ya sasarannya seperti apa yang calon-calonnya lokasinya mau dimana areanya apa umurnya berapa nah itu bisa salah satu salah satunya apalagi mas Landete Mas dan kita juga bisa ya kalau kita bicara soal offline yang ada dahulu gitu kan ya tadi kan passing ya lagi tadi agak sulit kan ya pameran agak sulit ya kan open table juga agak sulit gitu loh open table pun agak sulit gitu kan pameran open table itu kan itu kan rada sulit gitu kan nah mau gak mau ya kita harus ubah lagi ubah lagi gitu loh bagaimana kita pindahin pamerannya yaitu ke platform bisa menggunakan platform-platform yang ada gitu kan kita pamerannya ubah ya kan ubahnya gimana ya harus pamerannya ya ya menggunakan platform-platform yang ada bisa aja pamerannya mungkin menggunakan instagram ya menggunakan youtube ya jadi pamerannya showingnya lewat showingnya disitu atas facebook ya masuk ke komunitas-komunitas gitu loh jadi ya ini ya ini gitu loh ini nih harus beradaptasi kelihatannya simple sih kelihatannya gitu loh tapi kalau orang yang ngandelin offline ya orang yang ngandelin 100% offline wah pusing 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 mau canvassing ya kan boro-boro orang mau terima terima flyer betul ya mau pameran ya kan gak bisa nah pusing nah inilah hal-hal simple ya hal-hal simple yang kita mesti namanya shifting ya shiftingnya larinya ke online nah gimana kita yang tadi canvassingnya ya kita bisa lewat e-flyer ya e-flyer ya simple dulu ya teknologi gunakan teknologi ya yang ada gitu loh sekarang banyak sekali banyak sekali ya setelah itu mungkin ya kita tahu lah sekarang ada website oh tapi website gimana kalau bisa dikunjungi orang bikin landing page tapi landing page harus sosialisasikan dong yes ada caranya lagi gitu kan ya ya kemudian bagaimana kita menggunakan instagram instagram juga kalau gak ada yang kunjungi repot juga dong ada caranya lagi mengoptimalisasikan youtube bikin youtube gak cuma bikin youtube doang bikin youtube kalau kita bikin yang asal ya bikin videonya yang asal siapa yang mau nonton gitu loh jadi ada caranya lagi ada bagaimana mengoptimalisasikannya lagi jadi gak cuma ada juga yang bilang oh saya udah pindah nih ke online saya udah pindah ke online tapi kok gak berhasil juga karena gak gak detail gak detail ya oke oke karena gini posting aja is not enough ya posting aja gak cukup masih ya posting aja is not enough ya gimana kita harus menyampaikan ke targeted ke segmented ke orang-orang yang pengen kita tujuh gitu loh jadi simpel oke oke udah cetak layar cetak layar aja juga belum cukup didistribusikan gitu loh you see ya cetak layar udah cukup kalau gak didistribusikan gitu dibagiin gitu kan sebenarnya kalau saya tankep sebenarnya effortnya mungkin sama ya mungkin kita harus bekerja keras berjualan tapi mediumnya yang berbeda ya jadi misalnya dulu mungkin mas Ruby pas zaman dulu ya mungkin 15-15 tahun lalu kita perenceta kita kita akan fasing mungkin radius 1 kilometer dari perumahan tapi sekarang ada effort ataupun aplikasi ataupun platform yang mungkin bisa mempersingkat waktu ya baru digital tapi kalau hanya sebatas ya udah yang penting karena gini saya banyak juga nih mas kita ngobrol-ngobrol sama agen banyak yang bilang kok saya sudah banyak nih upload di channel-channel platform online tapi kok gak ada yang laku ya gak ada yang jual ya mungkin karena dari teman-teman tersebut tidak melakukan effort lebih dalam mempromosikannya menargetkannya mas ya jadi sebenarnya semua effort dilakukan itu sama secara offline tapi dipindahin ke online gitu mas ya jadi dengan ada online bisa lebih mudah ya oke jadi gini ketika masuk online pun you have to know bagaimana supaya buat diketahui orang nah ini nih ini kesalahannya kadang jadi orang udah bikin dibikin website mahal udah ditaruh diposting tapi website-nya gak diketahui banyak orang website-nya dari broadcast ke komunitas-komunitas ke broadcast-nya didiemin aja iya kan sampe udah expired gitu kan so sama aja itu halita itu jadi gitu loh jadi wah saya udah website yes wah saya udah youtube juga yes iya kan bikin youtube asal posting judulnya gak dipake gitu kata kunci ya judulnya gak dipake gitu thumbnail-nya mungkin gak ada gitu kan siapa yang mau liat gitu loh jadi kalo yang saya tangkap sebenernya jadi iya 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 sorry terputus dikit iya putus gimana mas boleh diulang boleh diulang jadi tapi langkahnya gimana mas karena kalo jadi kalo misalnya bikin segala sesuatu ya it's okay kita bikin bagus jadi misalnya gini dulu ya kalo misalnya kayak misalnya developer bikin show unit bagus tapi kita harus mengkomunikasikan ini show unit supaya bisa dikunjungi oleh orang setuju gak mas kali setuju setuju banget saya setuju banget kalau kita udah bikin bagus tapi kita juga lupa untuk menyampaikan ya menyampaikan kepada ya banyak orang bahwa kita punya produk bagus ya udah ya mana ada yang tau ya kan ya kan ada priba saya tak sayang kan ada priba saya kenal maka tak sayang gimana mau gimana mau disayang kalo gak dikenal gitu kan yes jadi gini saya juga kadang jadi salah satu langkah deal better pertama halo mas rubi halo mas rubi motor motor iya iya jadi ini kan perempuan pertama untuk memperoleh deal better kita sebagai agen itu online itu penting transformasi ke online tapi berpikir bagaimana kita mempromosikan online tersebut ke target yang tepat dan juga kita ditandangkan usaha kita sendiri itu pun itu juga akan membantu kita mendapatkan deal yang lebih baik jadi penting mempersiapkan konten yang menarik dan juga judul yang jelas informasi yang akurat dan juga didistribusikan ke target market kita juga itu yang harus kita dilakukan ya oleh teman-teman agen ya Pak pada dasar ya ini sudah menarik sebenarnya sama jangan cepat puas jangan cepat puas kalau misalnya oh gue udah bikin ini ya udahlah biarinin aja no 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 terus continue to promote maksudnya promosiin terus gitu loh saya bikin konten di pandemi ini saya menantang diri saya bikin konten everyday ada yang kontribusi ke sales ada yang kontribusi ke buyer ke calon calon orangnya gimana sih cara beli properti ya mungkin Mas Gali tau ya saya gak puas diri kadang orang yang nonton dikit buat saya saya gak gak putus asa gak kecewa gitu karena gini loh ada video-video saya yang mungkin yang dibuat gitu eh tiba-tiba yang nonton tiba-tiba kenceng gitu we never know yang penting kita bagaimana kita bermanfaat saya bersyukur saya saya bersyukur nih ya saya bisa mengenal pola seperti ini pola online seperti ini mungkin dari kurang lebih sebenarnya dari 5 tahun yang lalu tapi saya mulai fokus sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya karena dulu waktu kenal juga mesti belajarin lagi menggunakannya gitu kan nah saya kenal saya bersyukur bisa ini karena lewat seperti ini saya bisa banyak kontribusi banyak mengedukasi banyak terbuka network-network banyak diundang di media-media gitu loh ya gara-gara gara-gara ini saya bisa sharing di CNBC gitu loh ini kan membuka bener-bener opportunity lah masih ya bener-bener opportunity ya kan mengedukasi akhirnya saya saya di 3 tahun yang lalu saya punya gerakan namanya muda keren punya property ya ini bisa gerakan apa tuh mas kalau boleh tahu gerakan muda keren property ini adalah sebuah kemping yang saya ciptakan saya gaungkan karena saya galau 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 kenapa nih mas galau melihat banyak orang di Indonesia ini yang gak punya property bener-bener yang umurnya 55 mas gali 55 tahun ke atas ga punya property padahal umur 55 ya usinya nikmatin masa pensiun ya enjoy nimang-limang cucu ajak cucu jalan-jalan sebelum pandemi ya ya kan sebelum pandemi betul-betul realitanya mas gali banyak sekali umur 55 ga punya property yang ada stress cari duit gimana nih supaya bayar kontrakan bayar kos-kosan iya kan mau ngandelin anak anak sendiri lagi punya pergumulan betul ga mas gali iya kan bener-bener iya gak semua anak anak punya keluarga mereka sendiri lagi berjuang gitu kan nah ini yang terjadi ya pasti ada punya kehidupan masing-masing bener-bener ya bener sekali kehidupan masing-masing dengan pasangannya dengan keluarganya mungkin anaknya lagi misalnya ya udah menikah punya anak lagi gitu kan nah jadi umur 55 ya kan karena apa karena karena salah di mindset karena salah mengelola keuangan itu dia karena umur waktu mudanya ya kan ga beli property hidupnya boros gitu kan ini realita umur 55 saya banyak melihat ya kalau kita flashback lagi mundur lagi yang umurnya 40 ya atau kalau banyak yang bilang life begin at 40 apalagi pria gitu kan banyak pria yang mapan 40 gitu kan wuuu income-nya ya 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 kan income-nya 50 juta 80 juta ya kan nah saya pernah menjumpai saya ngobrol gitu loh di suatu acara saya tanya income-nya berapa ya kan kalau umurnya 40 income-nya berapa umur income-nya 50 juta saya tanya udah punya property belum belum terus duitnya duitnya habis kemana saya bilang saya kontrak apartemen cicilan mobil cicilan kartu kredit cicilan kartu kredit hangout hangout wah kongkoy lah kongkoy lah I love to travel terus kemudian kalau misalnya ini punya hobi hobinya yang ya kan ke mungkin ke hal-hal yang hobi gitu loh saya gak bisa jadi banyak uangnya habis ke situ bener jadi itu yang membuat master biter motivasi bikin gerakan ini ya jadi sebenarnya ini tadi 40-an ya ini sebelum saya 40-an mundur lagi ke yang 20 25 atas ya 25 sampai 39 gitu ya wow apalagi itu banyak saya jumpai ya omong-omong yang 25 sampai 39 dianggap property adalah mahal susah property adalah mahal ya property mahal susah susah untuk belinya gak bisa membeli uang untuk baca DP karena DP nya gitu nah dari situ saya punya ya tadi dari kegalauan gitu apalagi apalagi lihat data ya mungkin mas Gali suka main data gitu kan suka maksudnya suka baca data gitu mas Gali bisa cek tahun lalu kemen PUPR mengeluarkan data yang saya kaget sekali bahwa ada 81 juta milenial gak punya property gak punya property 81 juta milenial gak punya property hati saya terpanggil ya saya mengedukasi gimana milenial-milenial ini sadar pentingnya bagaimana mengelola keuangan bagaimana menunda kesenangan ya makanya saya punya gerakan namanya muda keren punya property dan muda keren punya property ini ya kita banyak berkolaborasi saya diundang sama CNBC ya saya diundang sama perbankan untuk muda keren punya property lewat dari finansialku.com nah hari ini juga bisa kolaborasi dengan prospektu.id saya diundang juga sama dari bicara juga sama kementerian-kementerian untuk edukasi ke kampus-kampus itu sih wah diinspirasi jadi sebenarnya kalau boleh saya rangkum nih mas mas Lubia tadi insight sangat menarik bahwa kita sebagai agen property itu gak boleh cepat puas ya kita tuh gak boleh hanya sebatas melihat wah jualan saya bisa laku 1 miliar kalau saya dapat uang habis itu udah selesai tapi bagaimana kita sebagai agen juga bisa mengajak menginspirasi orang jadi belum tentu apapun yang kita jual atau nego itu langsung laku tapi bagaimana kita membuat customer itu mikir bahwa wah betapa pentingnya punya property jadi harus stick beyond that small box of sales ya tapi sebenarnya apalagi yang bisa dimanfaatkan karena pertemuan pertama dan customer belum tentu menghasilkan ya transaksi tapi bisa saja menghasilkan knowledge juga buat mereka ini semua menarik mas karena mas gali kita harus merubah habit itu ya mas gali percayalah semua orang gak suka dijualin percayalah semua orang gak suka dijualin betul mas salesman sales orang sales people yang gagal adalah seorang sales people yang ngejualin dan semua orang gak suka dijualin that's it itu poin penting itu poin menarik mas jadi poin penting ya jadi kita gak boleh over sell intinya ya jadi kira-kira approachnya bagaimana nih menurut pengalaman mas Rupi yang terbaik cara berjualan yang apalagi property ya yang mungkin yang banyak orang bilang tidak murah kayak kuncinya apa sih mas yang tidak over sell itu sebenarnya the key is educate edukasi edukasi saya banyak banyak melarang menolak pembelian kenapa menolak kenapa melarang saya banyak menolak melarang pembelian kenapa karena mereka belum sanggup karena mereka belum sanggup kalau mereka belum sanggup ya kita harus kita harus edukasi kita harus ajarin belum sanggup jangan dulu atau belum sanggup yang harga segini jangan mendingan belinya yang segini karena percuma mas percuma mas Gali kalau dipaksain ya yang ada kita menjebloskan orang ke jurang karena gini loh contoh ya mas saya contoh ya silahkan mas yes contoh ya orang ini gajinya 5 juta ya mas ya 5 juta yes lalu dia maksimum dia punya keinginan untuk membeli properti yang harganya 400 juta oke kalau seorang sales biasa ya kan ada orang orang membeli kayak gitu oh diterima aja oh yes jualan kalau saya saya tolak sorry gak bisa why kenapa pasti tolak oke ini simple ya kan simple karena gaji tadi 5 juta ya saya tanya dulu dia punya tabungan berapa untuk bayar DP ada gak gitu kan yes kalau ditanya oh iya saya punya DP ini saya punya DP saya punya tabungan 20 juta yes saya tolak kenapa karena gini oke kalau cuman jualan hari itu aja bisa cuman bilang jualan bisa tapi untuk lanjut ke proses kredit itu pasti ditolak itu pasti ditolak kenapa yang 400 jutaan ya cicilannya ya udah sampai sekitar hampir 4 juta mas Gali bener udah 90% gajinya keep ke potong yes jadi kita kita sebagai sales yang yang bukan mentingin jualan karena maka misi juga itu aja sih smart sales people smart sales people you have to know who is your client gitu ya gitu jadi banyak yang gak gak edukasi cuman mau jualan doang hari itu aja jualan ya kan akhirnya dikejar-kejar nah kan kok kenapa gak di ajarin kenapa gak di edukasi kenapa gak di infoin itu mas Gali ya ya ini sebenarnya ya ya ini di poin menarik ya di poin menarik juga mas Rudy karena kan di new normal ini ibaratnya ya ya orang tuh jadi reluctant jadi sungkan mengeluarkan uang justru disini peran kita sebagai mungkin agent property itu yang memberikan nalar yang pas logikanya bahwa kita gak bisa memaksakan bahwa customer untuk beli dengan keuangan yang mepet tapi karena kita ngincer sales kita jual tapi ternyata kita bisa saja memalah membuat relasi hubungan antara kita sebagai agent dan juga customer menjadi buruk dan kita menjulboskan mereka kayaknya tidak baik juga pada yang sananya yes that's why banyak orang yang kapok beli property kapok beli property itu kenapa gitu kenapa karena itu gak diedukasi gak dijelasin ya orang cuman mau ngambil kutus itu ini juga saya mengedukasi juga gimana sih cara membeli property gimana nih milenial bisa membeli property yang sesuai dengan kemampuannya gitu kan itu dia itu penting gitu apalagi kalau mungkin belinya apartmen wow itu lebih banyak lagi kasusnya saya banyak sekali saya banyak sekali ya yang menjawab case-case ya yang banyak sekali oklum-oklum yang gak bertanggung jawab jualan doang akhirnya bertanggung jawab ya ini yang harus diberesin maksudnya ini ya jadi untuk sales-sales property jangan cuma ngejar jualan di hari itu aja you have to think about it ya kan itu dia itu sih jadi kata kunci sebenarnya empati mas Ruby jadi kita sebagai agent juga harus punya empati kepada customer kita kepada pembeli bener-bener ini case yang menarik ya jadi kalau saya coba saya udah merasakan ya saya udah merasakan mas Gali ketika kita edukasi ngajarin yang bener ngajarin yes cara-cara yang bener itu akan memartingkan sendiri memartingkan sendiri ya menarik-menarik dia akan menceritakan oh ini loh ini ternyata guys maksudnya ini cara yang benarnya nah ikutin seperti ini nah dia akan ceritakan ke banyak orang tapi kalau orang kecewa itu juga akan bercerita juga loh orang yang kecewa akan bercerita juga bener-bener realitanya yang kecewa itu menceritakannya jauh lebih banyak sembarannya gitu loh lebih semangat tipikal lah orang-orang pasti akan menceritakan kecewaan seseorang lebih besar daripada kebaikan seseorang bener-bener lebih menarik nih mas karena saya menarik dari mas Ruby bahwa bagaimana kita memanfaatkan new normal ini satu adalah beradaptasi dengan digital seperti yang mas Ruby katakan tadi ya menggunakan social media bekerjasama dengan digital platform lebih aktif berjualan disitu yang kedua adalah lebih memahami user customer kita secara ya human being lah sebagai punya empati nah ini angle yang menarik karena biasanya kalau saya banyak ngobrol dengan ya agent atau apa segala macam ya pasti kan goal mereka adalah menjual property tapi ada satu elemen penting yang kita lewatkan selama ini secara penting empati tadi bahwa kita memahami kondisi new normal ini mungkin sangat challenging buat pembeli atau penyewa juga kita sebagai agen harus perhatikan itu juga mas Ruby ya ini sebenarnya semuanya menarik ya 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 maka itu nah kita kan lewat teknologi ya men-sharingkannya lewat teknologi kayak misalnya nah hari ini nih kayak kita nih saya lagi IG live sama Mas Gali nah saya akan saya akan nanti saya akan download ya saya izin dulu Mas Gali saya akan download ya nanti saya akan posting di Youtube supaya apa nanti mungkin nanti siapapun yang akan nonton lagi mau nonton lagi bisa gitu kan gitu sih Mas Gali bisa dilewat benar-benar atau bisa Youtube channel Ruby Erman saya izin dulu oh ya nanti orang bisa belajar lagi di kemudian hari gitu sih Mas Gali benar-benar jadi platform online digital teknologi platform ini pun harus dimanfaatkan sebagai sharing ya sharing bersama bahwa ya kita sesama agen dan juga beberapa teman-teman pembeli atau penyewa itu harus bisa saling memberikan manfaat lah ya ini cukup menarik sih sebenarnya bahwa mungkin property industry 10-15 tahun yang lalu sampai sekarang itu mengalami transformasi yang cukup berbeda ya karena kalau dulu demand tinggi ya orang ya tinggal jual pasti ada yang beli tapi sekarang kita juga berpikir kondisi pembeli kita itu seperti apa apakah dia mampu atau tidak terus bagaimana kita juga menjual yang tepat sasaran melalui platform digital ini sebenarnya cukup menarik jadi banyak yang bilang kita harus adaptasi teknologi teknologi tapi kita melupakan satu elemen itu ya karena ini menarik sekali Mas karena ini karena gini loh Mas ini berpengaruh sekali sama industri industri di property ini berpengaruh sekali di industri di property kalau banyak oknum-oknum nakal gitu kan ini akan mempengaruhi industri property yang kita jalani gitu dan mau gak mau kita sudah mengedukasi kita di industri ini harus mengedukasi orang-orang pelaku pelaku di bisnis ini yang mungkin yang selonongan yang selonong yang melakukan cara-cara gak benar gitu loh ya kan mau-mau kita harus ajarin literasinya gitu kan seperti ya literasinya gitu cara-caranya gitu kan nah supaya apa supaya banyak orang gak developer juga gak cekan gitu kan ya developer ya kan entah itu si pembeli gitu kan karena gini loh kita kalau seorang sales yang asal jualan aja dia kan developer bilang wah asik nih penjualan tinggi tapi rapuh ya bener-bener rapuh tapi rapuh ya rapuh banyak hand flow-nya gitu kan ya akhirnya kan developer juga terganggu cash flow-nya betul gak mas Gali? bener bener-bener bener-bener ya ini suatu insight yang menarik jadi kita juga harus pahami secara detail seperti itu ya tapi ini juga memang dialami dari pengalaman mas Ruby ya dengan kondisi yang sekarang dan juga bisnis property mas Ruby sendiri juga melakukan practice seperti itu mas ya jadi lebih peduli dan juga empati kepada customer-customer mas Ruby ya oke oke mungkin empati juga berempti kepada salespeople salespeople yang lain gitu apalagi khususnya salespeople dibilang property gitu jangan sampai sudah puluhan tahun jualan property dia sendiri gak punya property itu sangat-sangat sedih sekali yes I'm telling the truth gitu loh saya bilang yes yes jangan sampai ya pelaku misi seperti jualan property sorry ya harus bisa manage keuangan gitu itu sih mas Gary realitanya seperti itu mas Gary iya kan jualan property ditanya free flex-nya juga gak punya ini hal safe refleksi dulu ya yes come on gitu loh kecuali baru ya kecuali oh saya baru ya 2 tahun 3 tahun it's okay adaptasi ya itu oke oke iya di atas 10 tahun gak punya property di atas 10 tahun ya saya bilang ya di atas 10 tahun gak punya property aduh cek keuangan cek keuangan cek ini oke hal safe refleksi dulu ya bener-bener nah mas Rui sebelum mungkin saya tutup sesi ngobrol santai kita ini saya pasang aku mau ada pertanyaan terakhir sebenernya gak berasa ya gak berasa nih kita udah hampir sejam saja ngobrol takutnya terputus nih oleh IG-nya kita lagi suruh ngobrol sebenernya keputus nah aku mau tanya sedikit ini kalian penting gak sih karena kan tadi ya kita empati itu penting tapi sebenernya kita balik lagi ke platform digital dan juga teknologi kan kalau tadi bener kata-kata oh harus upload youtube harus aktif instagram mungkin kan banyak teman-teman dari IG yang mungkin belum terlalu aware atau mungkin paham betul dengan apa aja yang harus disiapkan seperti apa mungkin mas Ruby boleh gak share kiat-kiat nih apa sih harus dipersiapkan bagaimana cara memulainya terus langkah mudah mungkin ya 5 langkah mudah lah kira-kira untuk membantu teman-teman supaya lebih paham bagaimana kita memperoleh di-learning better melalui teknologi gitu mas Ruby oke boys di-learning siap pengalaman mas Ruby yes pertama satu jangan cepat puas sama apa yang kamu udah lakukan jangan cepat puas kita mungkin kita mungkin punya dampak gak kita lakukan misalnya kita bikin youtube punya dampak gak kalau gak punya dampak gimana caranya berdampak kalau misalnya kita bikin youtube ditonton orang gak gitu loh ya gimana caranya ditonton orang gak misalnya gitu dong nah lalu rajin-rajin evaluasi tanya kepada teman-teman atau tanya kepada bagaimana nih input ada input gak jangan puas diri gitu jadi ketika kita bikin sebuah video atau apa saya sampai sekarang masih banyak bertanya-tanya kepada teman-teman gitu saya tanya ada input gak gimana gitu dan segala macem karena ya jangan puas diri ya kan gitu itu satu jadi terus yang kedua ya harus mau belajar mau belajar mau belajar kepada orang lain yang mungkin ya lebih sukses di bidang di bidang tersebut gitu ya dan kita pelajari polanya ya kita pelajari polanya ya jadi itu yang harus kita ya berani investasi untuk belajar karena yang paling penting adalah investasi ya kan investasi hal tersebut gitu waktu saya belajar soal gimana bikin konten saya belajar saya keluarin produk itu keluarin waduga dari kamera sampai dari mikrofonnya dari lighting yang mungkin kalau kita lagi bikin konsep oksio atau apa misalnya atau kita ini kan lightingnya harus misalnya review show unit kita harus jangan sampai gelap gitu masa ngeliatnya gimana suara kita harus jelas nah harus dipikirin gitu kita mau menyajikan menyajikannya gimana supaya orang nyaman ditontonnya bener gitu kan jangan asal-asalan kita dibelajar gitu kan nah dan juga ya kita harus tahu platform-platform apa sekarang ya lagi viral bisa dibilang gitu viral ya viral kalau viral kan viral kan dimudah boleh banyak orang realitanya gitu ya mas Gali ya kita gak mau lawan arus juga ya mas Gali ya tapi kita gak usah capek-capek effort terlalu tinggi karena ini lagi dikunjungin orang gitu loh iya kan so kita harus ibadah kata gini loh I'm calling ride the wave gitu mengikuti arus mengendarai ya kita jangan mengendarai ombak selancar mengendarai ombak gitu loh jadi ngikut ngikutin ombak youtube jadi diminatnya oleh banyak-banyak orang gitu loh kan apalagi mungkin anak muda nah yaudah kita ikutin gitu tapi sekarang ada lagi loh apa itu tiktok 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 ya kan sekarang banyak orang yang nonton tiktok nah saya mulai nih mulai shifting lagi nih ya tetap saya bikin konten di youtube instagram facebook ada konten mulai ngadarin di mati 1 menit tiktok ya iya 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 ini cukup lucu karena gimana jualan profit tiktok iya intinya belajar iya 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 saya harus belajar harus belajar iya makanya belajar kalau ketika kita mau belajar iya iya terhadap perubahan apapun kita bisa beradaptasi saya percaya manusia bener bisa beradaptasi dalam situ siapapun jadi kunci yang mau saya selesaikan lagi yang keempat yaitu harus kita mesti beradaptasi supaya kita gak punah supaya kita gak punah supaya kita gak kita supaya gak apa gak menyalahkan Tuhan karena bener menyalahkan keadaan gak menyalahkan pemerintah ya gitu kan ya itu bener jadi kalau saya coba tangkap beradaptasi ya terputus tadi tapi lucu menarik beradaptasi karena kalau kita gak berbuat apa-apa yang tidak memanfaatkan arus yang ada memanfaatkan teknologi yang ada pekerjaan kita akan punah intinya seperti itu intinya buat apa ada agen kalau jadi orang itu sendiri yang pernah bisnisnya ini akan banyak orang yang ride the wave jadi sukses juga disana karena banyak sekali closing banyak sekali closing jujur ya saya dan tim saya banyak sekali closing saat pandemi saat pandemi saat pandemi banyak closing banyak closing itu karena digital tadi ya karena beradaptasi dengan teknologi yang ada tadi kan Mas Gali bilang lima kan bener-bener Gali minta lima minta lima minta lima saya kasih lima yang kelima adalah kolaborasi kolaborasi jangan jadi single fighter kolaborasi kolaborasi itu yang penting mas ya yes saya kalau ditanya mas kolaborasi banyak sekali saya kolaborasi banyak sekali saya kolaborasi baik orang-orang mungkin platform dan lain-lain saya buka kenapa ya kita banyak jadi banyak dikenal oleh banyak orang kita juga bisa banyak memiliki manfaat jangan kejar uang jangan kejar uang oh itu penting mas jangan kejar uang kejar banyak apaan ikut percaya saya yes if you create the value in you kalau anda bisa create value value gimana bisa bermanfaat banyak-banyak orang itu uang yang kejaran iya ini penting sekali dari 5 poin yang diberikan mas Ruby tadi tapi kalau saya coba rangkum semuanya adaptasi itu penting bagaimana kita beri adaptasi dengan teknologi yang ada notabene bisa kita lihat dari mas Ruby sendiri di era pandemi ini karena beratasi dengan teknologi dengan cepat karena sudah belajar akhirnya mau tetap closing bener mas ya tapi satu sisi gak ada kata terlambat untuk belajar bener gak mas jadi buat teman-teman yang berhatiin disini agen ibaratnya kalau masih mau belajar digital kalau masih mau beratasi gak ada kata terlambat jangan kejar uang intinya bagaimana kita beratasi beratasi dan terus mencari ilmu baru gimana membangun bisnis kedepannya nanti lebih nyaman bener ya mas ya yang terakhir tadi poin penting sebenarnya yang mungkin saya coba tangkap adalah kolaborasi kita disini tidak sendiri kita bersama-sama kita bagaimana cara merangkul agen lain ataupun platform lain yang memang bisa membantu teman-teman agen ini bisa menjual dan beraktifitas secara maksimal bener ya mas Ruby ya yes bener sekali iya menarik sekali insightnya mas Ruby kolaborasi yang sefrekuensi namanya kolaborasi yang sefrekuensi wah itu bener bener karena harus saling memberikan intinya kalau kata-kata jadi biologi dulu simbiosis mutualisme ya mas ya kibatnya saling bermanfaat bener ya mas betul sekali oke kita udah hampir sejam nih daripada nanti terputus saya ucapkan terima kasih mas Ruby atas waktunya sudah sharing di channel prospeku jangan lupa buat teman-teman bisa follow juga youtubenya mas Ruby sudah 20 ribu subscriber dan juga jangan lupa download aplikasi prospeku di google playstore dan juga ios untuk membantu aktivitas jual beli property teman-teman semua sekian terima kasih sampai jumpa semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati